Intro Sidang pengujian Undang-Undang Pertabangan Mineral dan Batubara yang dimohonkan oleh sejumlah aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat kembali digelar mahkamah konstitusi dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan Presiden Ahli Hukum Tata Negara IGD Pancas Tawa dalam keterangannya menjelaskan menurut ketentuan yang berlaku pembentukan Undang-Undang tidak memerlukan persetujuan pemerintah daerah namun faktanya dalam pembentukan Undang-Undang Minerba pembentuk Undang-Undang membuka partisipasi pemerintah daerah untuk menyampaikan pendapat terhadap substansi Undang-Undang tersebut sementara saksi yang diajukan oleh Presiden mantan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sunderdaya Mineral Bambang Gatot Ariono menjelaskan ruang partisipasi publik telah dibuka sebagai bentuk penguatan demokrasi Bambang mengungkapkan bahkan pemohon juga ikut terlibat dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Minerba Bambang menjelaskan tidak semua pendapat masyarakat dapat diakomodir karena harus dipilih mana yang membawa manfaat lebih besar bagi publik Ilham Riyadi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!